Berikut ini adalah jadwal pencairan BLT BPJS sebesar 1 juta rupiah untuk tahap 3 dan tahap 4 di bulan September 2021. Tiap siap bagi Anda pemilik rekening bank swasta akan mendapatkan SMS notifikasi untuk aktifasi rekening. Tapi sebelum gue informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dapatkan rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Alhamdulillah pemerintah kembali menyalurkan bantuan BLT-BBJS di tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 untuk tahap yang ketiga dan tahap yang keempat. Perlu diketahui bahwa BLT-BBJS tahun 2021 ditargetkan kepada 8,7 juta pekerja atau buruh yang bekerja di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan, dan jasa, dan untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak mendapatkan bantuan ini. Dan untuk tahap yang pertama sudah disalurukan di minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Agustus 2021. Di tahap yang pertama dari 1 juta data yang diserahkan ke Kemenaker Dan yang lolos verifikasi dan menerima BLT Rp1.000.000 sekitar 947.667 pekerja Dan 42.153 pekerja dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai penerima bantuan sosial seperti PKH dan BAMPRES UMKM Dan 10.378 pekerja dinyatakan gagal di transfer karena disebabkan rekening pekerja tidak valid atau tidak aktif Kemudian untuk BSU tahap yang kedua sudah dicairkan di minggu keempat dan awal September 2021 Dari data yang diserahkan ke Kemenaker yaitu sebanyak 1.250.000 data pekerja Dan yang lolos verifikasi di tahap yang kedua sebanyak 1.145.983 pekerja Dan ada sekitar 104.017 pekerja yang dinyatakan gagal mendapatkan BLT BPCS tahap yang kedua Dan selanjutnya untuk BSU tahap yang ketiga Data yang diserahkan kepada Kemenaker sebanyak 1.500.000 data pekerja Namun yang lolos verifikasi hanya 1.428.069 pekerja Dan ada sekitar 71.931 pekerja yang dinyatakan tidak lolos Karena terdeteksi sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah Seperti bantuan PKH dan Bampres UMKM Dan untuk BSU tahap yang keempat Jumlah data pekerja yang sudah diserahkan kepada Kemenaker sebanyak 1.800.000 data pekerja Dan sedang dalam proses verifikasi pemadanan data oleh KPPN Dan berikut ini adalah jadwal pencairan BLT BPCS tahap yang ketiga Dan tahap keempat di bulan September 2021 Untuk tahap yang ketiga akan cair di minggu kedua bulan September 2021 Yaitu akan mulai dicairkan di tanggal 6 September 2021 Dan untuk tahap yang keempat akan dicairkan di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September 2021 Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan di tahap yang ketiga dan tahap yang empat Dimohon untuk bersabar karena proses pencairan BLT BPCS dilakukan secara bertahap Karena butuh proses waktu verifikasi untuk para calon penerima BLT BPCS Sebanyak 1 juta rupiah per penerima Dan inilah langkah-langkah untuk pembuatan rekening kolektif Bagi para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank imbara Untuk yang pertama para pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja Menyiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan rekening Yang kedua data tersebut kemudian disampaikan oleh perusahaan Melalui menu pelaporan data perusahaan di website resmi BP Jam Sostek Jadi teman-teman persiapkan data-data untuk pembuatan rekening kolektif ya Di antara data-data tersebut adalah nomor induk kependudukan atau KTP Kemudian nama lengkap Kemudian tanggal lahir Alamat perusahaan Kemudian nama ibu kandung Kemudian nomor telpon yang aktif Kemudian alamat email yang aktif juga ya Untuk data-data pembuatan rekening kolektif Langkah yang ketiga BP Jam Sostek kemudian menyeluruhkan data tersebut ke bank imbara Yang keempat nantinya bank imbara akan menginformasikan kepada calon penerima BLT BPJS Ketenagerjaan Untuk melakukan aktifasi rekening agar bisa dilakukan pencairan dana Jadi bagi teman-teman nantinya akan mendapatkan SMS atau email dari Kemenaker Untuk aktifasi rekening Pembuatan rekening baru melalui bank-bank imbara ya Teman-teman silahkan tunggu rekening SMS atau email dari Kemenaker Dan untuk pengecekan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BPJS di tahap yang ketiga Teman-teman bisa kunjungi halaman resmi kemenaker.go.id Silahkan teman-teman masuk ke halaman kemenaker.go.id Disini teman-teman akan disuruh memilih untuk beberapa aplikasi Disini ada tulisan bantuan subsidi upah Jadi teman-teman klik saja tulisan bantuan subsidi upah Kemudian disini adalah langkah pengecekan Ada informasi untuk langkah pengecekan Kunjungi website Kemudian daftar akun Terus masuk atau login Kemudian lengkap profil Jadi teman-teman daftar akun terlebih dahulu ya Untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BPJS tahap yang ketiga ini Silahkan teman-teman mendaftar akun ya Klik saja tulisan pendaftaran Setelah muncul tulisan pendaftaran akun teman-teman tinggal tulis nomor induk pendudukan Atau nomor KTP Kemudian nama lengkap Kemudian nama ibu kandung Kemudian alamat email Nomor telepon Kemudian teman-teman juga Masukkan password ya Kemudian klik daftar Jadi silahkan teman-teman mendaftar akun terlebih dahulu Untuk mengecek apakah teman-teman sebagai penerima BLT BPJS 1 juta rupiah Setelah teman-teman mendaftar Teman-teman tinggal masuk ke dalam profil ya Menu profil Kemudian disitu ada data-data yang kita isi ya Seperti nama lengkap Nomor KTP Tanggal lahir Jenis kelamin Disitu semuanya ada Kemudian teman-teman scroll ke bawah Nantinya akan terlihat apakah teman-teman sebagai penerima BSU di tahap ketiga atau di tahap keempat Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh